Intro Inilah dia Jalan Barukang yang terkenal sebagai pekampungan nelayan. Salah satu penduduk di wilayah ini adalah Nuraini. Ia merasa jika potensi alam dan sumber daya manusia di tempat ini belum maksimal. Dirinya juga tidak tenang, khususnya ketika melihat nasib para ibu rumah tangga istri nelayan di kawasan ini. Karena terketuk hatinya bersama sejumlah temannya, Nuraini membangun kelompok usaha wanita nelayan Fatima Az-Zahra. Kelompok ini mengajarkan baca tulis kepada istri nelayan. Jadi kelompok wanita nelayan Fatima Az-Zahra ini awalnya dibangun karena keprihatinan melihat kondisi perempuan nelayan di mana suami mereka sangat tergantung ke punggawa atau tengkulak. Sehingga penerima dampak dari kemiskinan itu ya perempuan dalam hal ini istri nelayan. Memberikan keterampilan membuat aneka olahan makanan sehingga mereka bisa lebih produktif. Kenapa kami memilih hasil laut? Karena melihat potensi wilayah kami, sumber daya ikan banyak, sumber daya manusia banyak. Dalam hal ini istri nelayan yang banyak tidak memiliki pekerjaan. Sementara mereka berada dalam kehidupan yang cukup memprihatinkan apalagi di saat musim suami mereka tidak melaut. Misalnya November, Desember sampai Maret itu suami mereka kadang tidak melaut. Jadi yang melanjutkan hidup dalam keluarga itu adalah peran perempuannya. Namun waktu itu perempuan nelayan yang ada di sini belum memiliki keterampilan dan sebagainya. Kemudian masalah di sini sangat banyak, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak harus butuh sekolah karena harus membantu keluarga mereka. Dan melihat kondisi itu kami berpikir kami pasti tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada usaha yang kami bangun. Dalam melakukan hal mulia tersebut, Noreini tidak sendiri. Pertamina memberikan berbagai dukungan, mulai dari pembinaan, pelatihan, fasilitas, hingga pendanaan. Sehingga kelompok usaha miliknya bisa berkembang. Setelah bergabung dengan Pertamina, kelompok usahanya saat ini bisa memproduksi 1 hingga 2 ton olahan ikan per bulan. Produk olahan tersebut diantaranya nugget ikan, baso ikan, bandeng campur tulang, dan aneka produk lainnya. Dan setelah kelompok ini berkembang, usaha kami semakin maju, keuntungan semakin banyak. Dari hasil data FGD kemarin, kemarin Pertamina juga mengajarkan kami bagaimana mengenali wilayah kita, potensi-potensi apa, masalah-masalah apa, itu kita diskusikan. Dan setelah usaha ini berkembang, kami mencoba bangun wira usaha sosial. Jadi dari keuntungan usaha, ada buat kami, ada buat kelompok, dan ada buat masyarakat yang ada di sekeliling kami. Dari hasil keuntungan yang didapat setiap tanggal 10 tiap bulannya, kelompok usaha tersebut bisa menyantuni 150 orang lansia dan melakukan pemeriksaan gratis dengan support dari Pertamina. Para istilah yang juga tak lagi bergantung hanya kepada penghasilan suami semata, karena mereka sekarang sudah mandiri. Pertamina selalu mendukung setiap kebaikan yang dilakukan sebagai wujud kontribusi Pertamina bagi masyarakat dan lingkungan.